Inilah cara menempatkan bahan bonsai dongkelan Jadi jangan juga ditempatkan di tempat yang teman perlu ketahui bahwa kalau masih seperti ini teman jangan dulu dibuka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel saya AP Syam Kali ini saya coba memposting perkembangan dari bahan bonsai kayu biti saya Yang kebetulan baru satu minggu yang lalu saya dongkel Dan itu teman-teman bisa buktikan di video saya minggu kemarin Atau satu minggu yang lalu pada saat bahan bonsai kayu biti ini saya dongkel Nah cepat sekali perkembangannya teman Jadi teman-teman bisa lihat ini tunas-tunasnya di dalam sungkup ini Baik saya coba buka untuk memperhatikan kepada teman-teman Ya bagaimana perkembangannya di dalam Apakah sehat atau tidak Nah ini teman Jadi kita bisa lihat ini perkembangan tunas luar biasa sehat Nah perlu teman-teman ketahui bahwa bahan bonsai saya ini Saya letakkan di tempat yang tidak terlalu lombap Artinya lokasinya ini bisa terkena sinar matahari sampai jam 10 pagi Ya sekarang ini teman sudah hampir jam 10 Dan teman-teman bisa lihat kondisinya sekarang ini teman ya Ini masih terkena sinar matahari Ya jadi ini di atas ini teman ya Sinar mataharinya Ya ini di antara daun kelapa itu Ya inilah salah satu cara untuk menghindari Agar bahan bonsai yang kita tanam dalam sungkup itu tidak berjamur Nah kapan teman-teman menyimpan bahan bonsai di tempat yang Tidak terkena sinar matahari sama sekali Itu akibatnya bisa tumbuh jamur Kenapa? Karena pengaruh daripada kelembapan media tanam Nah tidak ada yang bisa menyerap sedikitpun air daripada media tanam Kemudian yang kedua media tanam yang kita gunakan harus betul-betul poros Nah sekarang pertanyaannya Apakah kalau sudah seperti ini Sudah bisa dibuka sungkupnya? Ya jawabannya jangan dulu Karena tunas yang kelihatan atau yang keluar sekarang ini Belum karena pengaruh akar Ya jadi kalau masih seperti ini Tumbuhnya tunas ini bukan akibat dari adanya akar yang berfungsi di bawah Tetapi itu adalah masih merupakan sisa-sisa makanan Dari kambium pohon itu Ya jadi kita tunggu saja bahan bonsai ini sampai tumbuh cabang Di tunas yang tumbuh ini Ya jadi kalau sudah ada cabangnya Itu berarti bahwa akar dari bonsai yang kita tanam itu sudah berfungsi dengan baik Ya jadi meskipun Tunas yang keluar ini sudah panjang Satu jengkal, dua jengkal, tiga jengkal bahkan Kalau belum ada cabang Jangan dulu dibuka karena itu belum ada akar di bawah Ya jadi semua itu adalah akibat daripada sisa-sisa makanan Dari pohon itu sebelum kita dongkel Ya jadi Jangan terburu-buru untuk membukanya Ya jadi biarkanlah Bahan bonsai ini Tumbuh sampai Sehat dan sudah keluar beberapa cabang dari setiap tunas Ya jadi sudah ada cabang-cabang yang keluar Itu berarti Akarnya sudah berfungsi normal Nah barulah pada saat itu kita buka sungkupnya Nah itu faktor yang paling utama ya Jadi terkadang ada teman yang mengeluhkan Tumbuhnya jamur pada Bahan bonsai dongkelan yang mereka tanam Nah jadi salah satu penyebabnya adalah Tidak terkenanya daripada sinar matahari Jadi sering saya lihat ada teman-teman yang mengeluhkan Tumbuhnya jamur pada bahan bonsainya Jadi salah satu faktor penyebabnya adalah karena Penyimpanannya atau tempat untuk Menyungkup bahan bonsainya itu Tidak terkena sinar pagi sama sekali Ya sehingga media tanam di bawah terlalu lembab Nah selain daripada itu teman Jadi saya juga sampaikan disini Untuk menghindari Tumbuhnya jamur pada bahan bonsai Adalah dari pengaruh media tanam juga Ya jadi ada juga pengaruh dari media tanam Kapan misalnya media tanamnya itu Kurang bagus Dalam hal ini mungkin Ada beberapa Hama yang ada di dalam Ya sehingga menyebabkan juga Bahan bonsai yang kita tanam itu berjamur Jadi sekali lagi teman-teman harus Memberikan sedikit Racun semut ya Jadi yang teman-teman lihat itu Saya menggunakan sepin Jadi saya campur media tanamnya Dengan sepin Ya jadi ini sehat sekali teman-teman ya Jadi meskipun ini kena sinar matahari ya Jadi sampai sekarang ini sudah hampir Jam 10 ya Jadi sudah hampir Lagi 2 menit Ya ini masih panas Ya tetapi panasnya ini tidak Akan mematikan tanaman Justru inilah yang memberikan Ransangan untuk Tumbuhnya daripada Bahan bonsai yang kita tanam Ya bahkan di sebelahnya ini teman-teman Ini ada serut saya Yang saya tanam langsung di tanah Dengan menggunakan Wadah karung ya Karena ini cukup besar Tidak ada pot Atau ada yang bisa Cocok dengan Bolses serutnya saya ini Ya ini Pertumbuhannya teman-teman bisa lihat ini Ya luar biasa subur Ya padahal Ini jauh lebih panas tempatnya Daripada Pitex copasus atau kayu biti ini Ya inilah Yang perlu saya Bagikan kepada teman-teman Terima kasih Agar bahan bonsai yang teman-teman Tanam tidak bermasalah Terutama mengenai tumbuhnya jamur Jadi saya ulangi Pertama Simpanlah Di tempat yang Tidak terlalu Pengap Artinya Masih ada Terkena sinar matahari pagi Bisa sampai jam 10 Ya bahkan Disini teman-teman bisa lihat ini Sudah Hampir jam 10 ya Lagi 20 detik ini Ya ini masih panas Tetapi ini tidak berpengaruh Untuk Mematikan Bahan bonsai Kita Yang kedua itu Teman jadi medianya harus Bagus Harus sehat Ya usahakan Dicampur dengan Sepin Sebelum Bahan bonsainya Ditanam Nah cukup sekian Sampai Disini saja Dulu video saya Kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih